Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin, SH Kota Sukabumi menyiapkan ruangan khusus untuk menangani dan merawat para calon legislatif yang mengalami stres hingga gangguan kejiwaan usai kontestasi pemilu 17 April mendatang. Ruangan Kemuning telah siap merawat pasien dengan gangguan kejiwaan tersebut. Selama ini, ruang Kemuning merupakan tempat pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Artinya, pasien yang mengalami masalah seputar gangguan kejiwaan akan diperiksa, dirawat, dan ditangani di ruangan tersebut. Ketua Tim Penanganan Keluhan dan Informasi R. SUD R. Samsudin, Wahyu Andriana menjelaskan R. SUD R. Samsudin, SH siap menerima siapapun baik pasien dengan gangguan kejiwaan ataupun gangguan secara fisik. Terkait kesiapan Rumah Sakit Samsudin menerima pasien-pasien atau calon legislatif yang terganggu. Pada prinsipnya, Rumah Sakit Samsudin Esa siap menerima siapapun juga yang terganggu apakah itu gangguan kejiwaan ataupun gangguan secara fisik. Nah, secara khusus kami tidak mempersiapkan ruangan secara khusus untuk caleg yang tidak terpilih, tapi pada prinsipnya akan ditempatkan sesuai dengan diagnosis penyakit yang ditemukan. Ruangan Kemuning terbagi menjadi tiga bagian, yakni ruangan observasi, ruangan rawat, dan ruangan isolasi atau bangsal. Untuk bangsal, jumlahnya ada 18 ruangan, sementara ruangan isolasi ada 2 ruangan, serta 1 dokter spesialis kejiwaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.